Tim gabungan TNI Polri menangkap salah satu pelaku pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Pegunungan. Pelaku tersebut bernama Yomcilok Bere alias Tomse, yang merupakan salah satu anggota kelompok separatis teroris atau KST, pimpinan Egyanus Gogoya. Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartes 2023, Kompenspol RHA Adinata mengatakan, Yomce ditangkap di Batas Batu, Kabupaten Nduga pada Rabu 5 April 2023. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa Yomce bertugas mencari dan mengumpulkan logistik termasuk senjata api dan amunisi. Hal tersebut ERA sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Timika pada Senin 10 April 2023. Dilaksana pengamangan, ternyata yang bersangkutan, berperan selain pasukan adalah sebagai pengumpul, pengumpul senjata logistik, amunisi, bama, dan lain-lain yang bertugas untuk menjaga markas. Dalam penangkapan tersebut, selain menahan Yomce log bere, petugas juga mengamankan 4 pucuk senjata api dan ratusan butir amunisi. Sebelumnya, pesawat susi air terbakar akibat ulah KST pimpinan Egyanus Gogoya di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023 lalu. Pesawat susi air itu dikabarkan tengah terbang dari Mimika menuju distrik Paro, Nduga. Setelah mendarat, pesawat tersebut hilang kontak dan terbakar di landasan bandara. Pesawat tersebut hilang kontak dan tersebut hilang kontak. Pesawat tersebut hilang kontak dan tersebut hilang kontak.